Fit, kamu nyantai aja di rumah. Anggap aja di rumah sendiri ya. Makasih, Mbak. Iya, Kai. Kamu aja? Hmm, minta nomernya Aldo dong. Ih, Kak, kenapa sih? Kok meledek gitu? Bukan. Cuman gue aneh aja. Kok bisa pas ya? Lo tau gue lagi dimana? Gue lagi semobil sama orangnya. Hah? Maksudnya? Ini ada Aldonya. Lo mau ngomong sama Aldo? Ah. Enggak, enggak, enggak. Aduh, jangan deh, Kak. Jangan. Udah deh, gak usah panik kayak gitu. Biasa aja kali. Aduh, Kak. Jangan sampai dia tahu ya. Ntar dia ke-GR-an lagi. Yaudah, besok aku telfon lagi ya, Kak, ya. Bye. Siapa sih, Mas? Siapa lagi kalau bukan penggemar baru kamu? Siapa? Udah deh, gak usah sok pura-pura gak tahu. Kailah. Dia minta nomor HP kamu tuh. Siapa itu, Ah? Enggak, Covid bukan siapa-siapa. Gimana? Dikasih gak nomor telfonnya? Seserah kamu dia, Mas. Enggak pernah nih gue ngerasain perasaan kayak gini. Ngarapin si Alu, maris Kevin yang nelfon. Mau ngapain sih dia? Halo? Besok pagi, gue pergi ke Singapura. Ada meeting sama relasi bisnis di sana. Lo mau ikut gak? Enggak, males. Kok gitu sih? Lo kan calon istri gue, kayaknya. Nah, justru karena itu. Karena kita mau married, jadi kita gak boleh sering-sering ketemu. Kata orang tuh pamali. Lagipula masih untung kita gak dipingit. Oh, oke. Kalau gitu, lo mau lelah apa? Enggak deh, gak perlu. Makasih. Vin, mulai dulu ya. Mau mandi nih. Nah, Fiat. Kamar kamu sebelah situ. Aku tidur di kamar depan. Nanti kalau misalkan kamu ada perlu apa-apa atau mau makan atau kayak gimana, kamu ambil sendiri aja ya. Iya, man. Aku pamit dulu ya. Terima kasih ya, Mas. Titi Fitri. Beres, Al. Tenang aja. Fitri di sini terjamin kok. Apa lagi sih, Vin? Kailah? Ini Moza. Oh, Kak Moza. Maaf ya, Kak. Aku kira Kevin. Masih mau nomernya Aldo? Mau, mau, mau. Berapa, berapa? Aldo? Kamu makan ya? Kenyang, Ma. Duh. Fitri akhirnya ngekos di mana? Gini, Pak. Ada temen yang berbaik hati nawarin Fitri tinggal di tempat dia, Pak. Kebetulan dia tinggal sendiri. Ya, hitung-hitung Fitri nemenin dia, Pak. Jadi bagus dong. Malah gratis lagi. Nggak usah bayar kosan, ya kan? Tapi lebih bagus lagi kalau Fitri tinggal di sini, Pak. Dia kan udah kita anggap sebagai keluarga sendiri. Saya malu, Pak, sama temen saya, Pak. Dia aja bukan siapa-siapa mau nampung Fitri. Papa juga maunya begitu, dong. Tapi mau apa lagi? Fitrinya sendiri yang nggak mau. Bukan nggak mau, Pak. Tapi... Dia takut ngerepotin kita, Pak. Dia orangnya tahu diri, kok. Mbak Mozi sama Farrell masalah banget. Oh, jadi mereka berdua pacaran. Cocok sih. Mbak Mozi cantik. Farrell lumayan cakep. Tapi kok Mbak Mozi mau sih pacaran sama orang galak? Fit. Iya, Mbak. Kok udah bangun sih? Aduh. Nggak usah repat-repat kayak gitu. Pakai nyapu segala lagi. Ntar siang juga ada bibi yang beresin. Kamu kan bukan pembantu di sini. Nggak apa-apa kok, Mbak. Nggak ada salahnya kan. Fitri bantu-bantu bersih-bersih di sini. Fitri udah bikinin sarapan buat Mbak. Ada nasi goreng. Apa? Mas. Alif panas lagi, Mas. Ya Allah. Kenapa lagi sih Alif? Ya aku nggak tahu. Kita tes laboratorium aja ya, Mas ya. Sekarang itu lagi musim berdarah. Terus tifas. Aku takut Alif kena, Mas. Tapi hasil penjualan perhiasan kan sudah dibayarkan buat kontrakan rumah. Mau bayar pake apa lagi buat ke rumah sakit? Ya kamu usaha lah, Mas. Pinjem ke siapa gitu, Ke? Rombot anak kita kok pake mikir sih? Iya, iya, iya. Kamu tenang dong. Aku juga jadi panik jadinya. Pinjem ke kantor kamu kan nggak mungkin. Kita sudah nggak punya barang buat dijual lagi, Mas. Satu-satunya jalan ya, ya cuman... Cuman apa, Mai? Minta bantuan ke orangtuaku. Mas, aku juga nggak akan melakukan hal ini kalau nggak terpaksa. Tapi harus buat Alif. Ayolah, Mas. Tapi nanti apa kata mereka, Mai? Lagian, aku nggak yakin mereka bisa nerima kita. Tidaknya kan kita mencoba. Kita minta maaf, datang ke sana, kita bawa Alif. Kita jelaskan kondisi kita ke mereka. Aku yakin kok mereka mau menerima kita, mereka akan luluh. Sampai Alif lahir pun. Orang tua kamu nggak akan luluh. Padahal banyak orang bilang, kalau sampai cucu lahir, kebekuan hati orang tua akan cair. Tapi buktinya... Pokoknya aku akan maksa, aku akan tetap ke sana, dan kamu harus temenin aku. Apapun resikonya, kita harus hadapi, Mas. Al, konsep lo harus direvisi sedikit nih. Dikerjain sekarang juga ya. Oke, Rau. Fitri udah dapet kosnya. Loh, Moza nggak kasih tau ke lo, Rau. Fitri kan tinggal sama Moza sekarang. Jadi, Moza ngajak Fitri tinggal sama dia, buat nemenin dia aja, Rau. Gue ke ruangan dulu ya, Rau. Oke. Pak Rau. Kamu ajak saudaranya Alu tinggal di rumah kamu ya? Iya. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya nggak suka? Dia itu orang yang reseh. Nggak bisa dipercaya. Emang kamu kenal sama Fitri? Iya, nggak kenal sih. Cuman, tahu aja dari cerita Aldo. Masa sih reseh? Kayaknya dia baik banget deh. Rajin lagi. Pagi-pagi aja udah nyiapin aku sarapan. Makanannya enak lagi. Serah kamu deh. Aneh banget sih. Nggak biasanya dia care sama aku. Kayaknya dia kenal Fitri aja. Aduh. Belum nelfon aja udah deg-degan kayak gini. Ah, tapi bodo amat deh kalau dibilang agresif. Maaf, nomor yang Anda tuh... Ih, reseh banget sih. Udah capek-capek deg-degan, malah nggak aktif. Terima kasih ya, Bapak. Saya tunggu kabarnya. Baik, Bapak. Aldo! Tunggu! Lo kenapa nggak angkat-angkat telpon gue sih? Sorry, tadi lagi ada meeting sama klien. Jadi handphone nggak diaktifin. Gue mau minta maaf soal mobil itu. Gue ngerasa salah. Bagus. Sebagai permintaan maaf gue, gue mau ngajak lo makan siang. Lo pasti belum makan, kan? Sorry, gue lagi banyak kerjaan. Eh! Gue itu anak bos lo. Lo nggak bisa seenaknya nolak gue gitu dong? Pak Hutame emang bos gue ya. Faril juga teman kuliah gue. Tapi bukan berarti gue harus nurutin kemauan lo semua ya. Terima kasih. Terima kasih.